Bersana, bersana, marilah kita akan percaya diri Bersana, bersana, kami siap menganggir untuk kegeri Setelah sekian lama, aku gak berbagi cerita lagi dengan kalian Dan, kali ini aku ingin menceritakan kenangan waktu kami KKN Di sebuah kampung pesisir guys Halo guys, kembali lagi di vlognya aku, vlognya Syifa Nah, aku baru saja selesai pelepasan KKN guys Ini mau langsung berangkat ke desanya Nah, buat kalian Jangan lupa pantengin terus Instagram aku ya Ayo Syifa, aku udah ubah kan Di saat kami sampai di desa itu Kami melihat sisi lain dari kehidupan Aku pun bertanya-tanya Apakah kami salah tujuan Karena semuanya tak sesuai dengan yang aku bayangkan Alhamdulillah, adik Nyokatru, rumungan terakhir Selamat mengabdi Jaga nama-mai Win Araneri Bandai Terima kasih, pak Pada awalnya, aku berencana membuat daily vlog selama KKN Tapi, dengan tidak stabilnya jaringan di desa itu Untuk berkomunikasi saya susah Apalagi buat vlog Aku rasa selama di sini, aku menjalani hari yang berat tanpa smartphone Syifa, udah dulu main HP-nya Mari adik-adik, saya hantarkan ke penghinapan Ayo Pakai ketat, tamang Bang 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 Pakai ketat, ikut abang kejaraan Banget mentong, bak pejaraan Abang karaya Jadi kajik kerja Apakah menghaji ke dokter Jajuh ke deh Ikut mulai Kamu sudah besar Boleh Hai guys Jadi aku lagi di Salah satu muara Di kampung tempat aku KKN Di sini itu banyak sekali Pemuda-pemuda dan anak kecil yang suka mencari kerang Nah di belakang aku sudah ada Satu anak kecil yang dari tadi itu Dia asyik melihat sekolah Aku rasa dia pengen sekolah ya guys Jadi Bagi kalian yang mau cari kerang Ataupun mau beli kerang Bisa langsung kalian komen di bawah Ataupun DM aku di Instagram Gagam Kakak ngapain? Ini kakak lagi buat vlog Kamu mau coba? Ya boleh Hati-hati ya Ini kenapa? Ya karena ayah Semenjak ibumu tinggal Ayahku setres menguruskan Kami terpaksa Untuk sekolah Ayahku Tentang Kamu abangnya Farhan kan? Siswa dari kelas 1 Ya bang Dia terpeleset sama kawannya Kepalanya terbentur Ya Ya Farhan Farhan Juklah Zino Kami tidak tahu Apa maksud kertas ini kak Kami tidak bisa membaca Pak ini surat administrasi dari dokter Farhan mengalami begitu banyak pendarahan Jadi dokter membutuhkan Tanda tangan Bapak Untuk persetujuan Di sini Pak Pak Sebenarnya Khalid anak yang pintar Hanya saja dia memiliki keterbatasan Karena Bapak Tahu apa kamu tentang keluarga saya? Kami sekarang butuhnya uang Bukan sekolah Lagipula Saya berhak melakukan apa saja Untuk anak saya Saya bisa saja melaporkan Bapak Ke kantor polisi Dengan sikap Bapak Yang membuat seorang anak bangsa Tidak bisa berpendidikan Tapi Saya tidak punya biaya Untuk menyukarlahkan Khalid Bahkan Untuk biaya pengobatan Farhan saja Saya tidak punya Khalid Kita mendapatkan Pesanan 50 kg kerang Dari salah satu followers kakak Ya Nggak pengen Nggak pengen Nggak terbayang Bapak Ayo Khalid Kakak juga mau ikut bantu Aku senang bisa bertemu mereka Suasana kampung yang tentram Serta mereka punya banyak spirit Yang bisa membuat kami ikut bersemangat Banyak sekali hikmah dan pelajaran Yang aku terima Sehingga membuat diriku lebih baik Lebih peduli terhadap orang lain Serta menjalani pribadi yang menghargai orang lain Dan tanggung jawab kepada diriku sendiri Aku bahagia Bukan karena telah selesai dari tugasku di desa itu Tapi aku bahagia Karena bisa membantu mereka menjadi lebih baik Khairun Nas Anfa Urum Lin Nas KENBALI 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 Terima kasih.